Heho Pop Gengs! Buat kamu yang lagi doyan main kecup-kecupan, eh main ikan cupang maksudnya, sini merapat? Karena kali ini aku mau bahas nih beberapa ikan cupang termahal di dunia. Gak pake lama, yuk langsung simak video berikut ini. Oke, kita mulai dari yang termurah dulu ya. Eits, tapi sebelum itu, tau gak sih? Kalau ikan cupang itu udah populer dan menjadi primadona di Indonesia sejak tahun 1960-an. Ikan-ikan cupang yang harganya tinggi bukan hanya yang memiliki warna yang unik, rapi dan cantik, tapi juga karena mentalnya yang berani. Dan sejak tahun 1990-an, jenis ikan cupang import berdatangan dari luar menambah deretan variasi yang wajib dimiliki oleh para breeder alias peternak ikan cupang. Nah, di kalangan penggemar, ikan cupang umumnya terbagi atas tiga golongan nih, yaitu ikan cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar. Dan yang satu ini, kacupang fancy menjadi salah satu yang menjadi incaran para breeder karena memiliki gradasi warna yang mirip sama lukisan dan bentuk ekor yang sangat cantik serta bisa dijadikan petarung handal. Harganya itu ya, mulai dari 300 ribu rupiah hingga pernah dipatok seharga 10 juta rupiah dalam sebuah acara lelang online di Thailand. Widih, udah bisa punya satu laptop mayan tuh segitu. Selanjutnya, ada ikan cupang giant yang harganya itu minimal 400 ribu rupiah. Sesuai namanya, ikan ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingin sama ikan cupang pada umumnya. Panjangnya bisa mencapai 10 hingga 15 cm. Dan berkat tubuhnya yang gede ini, ikan cupang giant jadi incaran karena cocok banget buat diadu. Selain itu juga karena tingkahnya yang agresif. Ikan ini merupakan hasil pengembangan dari perkawinan silang antara cupang pelakat dengan cupang jenis lainnya yang berasal dari Thailand sejak tahun 1969. Dan jenisnya macam-macam lagi nih, mulai dari half-mo giant, double-tailed giant hingga crown-tailed giant. Buat kamu yang tertarik memelihara ikan cupang giant kayak gini, kamu harus tahu nih beberapa kesalahan yang dilakukan breeder pemula pada koleksi ikan cupangnya. Mulai dari menaruh ikan cupang di akwarium yang terlalu kecil, terlalu banyak kasih makan, gak mengisi akwarium dengan tumbuhan dan dekorasi, juga gak memeriksa kondisi cupang secara rutin, lalu tidak riset sebelum beli ikan cupang, dan juga tidak memperhatikan suhu dan filter air di akwarium, hingga nih menempatkan cupang bersama ikan hias yang gak cocok. Jadi, sebaiknya kamu perhatikan itu semua ya sebelum berani memelihara mereka. Next, ada ikan cupang big ear atau dungbo. Dari namanya aja udah kelihatan atau ketahuan ya, ikan ini menjadi mahal karena memang punya sirip depan yang besar, hingga nampak seperti telinga gajah dungbo. Nah, ikan jenis ini merupakan jenis cupang persilangan yang dikembangkan oleh masyarakat asli Indonesia. Uh, bangga dong! Hmm, harganya itu dipatok mulai dari 400 ribu rupiah, bahkan ada yang sampai 2,5 juta rupiah loh. Wah, mayan tuh buat makan ayam goreng sebulan. Ada lagi nih ikan cupang termahal di Indonesia, bernama ikan cupang pelakat. Daya tariknya itu ada pada warna sisik yang indah, sekaligus ekor yang menawan serta berfungsi sebagai ikan aduan bagi mereka yang hobi tarung ikan. Ekor yang dimiliki ikan cupang pelakat ini terkesan pendek, namun seperti tegas dan kokoh. Dan sekarang sih, udah ada lebih dari 30 jenis ikan cupang pelakat yang dikenal di Indonesia. Duh, kamu yang bukan pecinta ikan cupang pasti bakal pusing ya bedainnya. Nah, harga ikan cupang ini dipatok mulai dari 1 juta rupiah. Tapi jangan salah, jenis ikan ini bahkan pernah loh dijadikan mahar pernikahan berjenis ikan cupang blurim, harganya 2,5 juta rupiah. Wah, ini nih yang bikin para jumro jadi termotivasi beternak ikan cupang kali ya. Oke, berikutnya kita pindah ke ikan cupang double tail. Satu ekornya ini ya bisa dihargai hingga 2 juta rupiah. Alasannya, karena ikan cupang jenis ini memiliki bentuk ekor yang terbelah 2 dan masih sangat langka di Indonesia. Tapi emang cantik ya kelihatannya. Nah, buat kamu yang tertarik untuk merawat ikan jenis ini, beberapa breeder memberi saran nih dari salah satu channel bernama M. Beta Farm. Yang pertama nih, pastikan gennya memang dari ikan ekor lebar. Lalu, masukkan ke akwarium atau soliter yang lebar, minimal 15x15x20 cm. Setelah udah agak gede, pindahkan ikannya ke soliter yang lebih lebar lagi dan kalau bisa yang 2 kali lebih gede dari sebelumnya. Terus, jangan terlalu sering membuka sekat ikan cupang ini ya, Pop Gengs. Sesekali aja diajak bermain menggunakan pulpen, karena penjurian nantinya akan menggunakan pulpen juga. Hmm, tapi ada kelemahannya nih kalau kamu mau mencoba tips ini. Soalnya, kalau menggunakan soliter yang besar itu, bisa bikin boros air dan butuh tenaga untuk membersihkannya. Namun, itu pula sebenarnya yang membuat harga ikan per ekor lebar ini makin tinggi. Ada usaha, ada harga. Kira-kira begitu deh. Oke, kita pindah ke ikan terbahal dan gak kalah populer saat ini di negara berflower tercinta kita ini. Ada ikan cupang alfmon yang harganya bisa mencapai 3-8 juta rupiah. Wah, kenapa ikan ini mahal? Karena sesuai namanya, ikan ini mirip dengan bentuk bulan separuh dan memiliki varian warna yang beragam, mulai dari merah menyala hingga kuning. Selain itu, gerakan ikan cupang alfmon terlihat anggun ketika dia bergerak. Ikan cupang ini pertama kali dikembangkan oleh Peter Boettner dari Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Awalnya, cupang alfmon sempat tidak diakui saat ikut kontes yang diadakan International Beta Congress atau IBC di tahun segitu. Namun, berubah setelah breeder dari Amerika Serikat, Swiss dan Perancis mulai membentuk organisasi baru khusus untuk mewadahi kontes ikan cupang alfmon dari berbagai belahan dunia yang bernama International Beta Splendons Club. Wah, aku sih setuju banget ya kalau ikan cupang alfmon emang cantik banget. Walaupun aku nggak bakal sanggup belinya, Higgs. Gimana? Ada yang mau lebih mahal lagi? Ada sayang, ada. Harganya? Hmm, bisa sampai 25,2 juta sayang. Emang, ikan cupang ini bukan asli Indonesia, melainkan berasal dari Thailand. Tapi, para breeder tetap banyak kok yang mengincar. soalnya memiliki sentuhan biru tua, putih dan merah pada tubuhnya yang menyerupai bendera Thailand. Wah, kok bisa persis kayak gitu ya? Terima kasih telah menonton!